hadirin yang terima kasih, serta para mahasiswa yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya. Hari ini adalah hari kedua dari rangkaian seminar hasil dari program studi Kester Teknologi Pangan Universitas Katolik Subjupranoto. Akan ada 5 mahasiswa yang akan presentasi hari ini. Yang pertama adalah kajian kejadian dan risiko kontaminasi aflatokan, yang kedua adalah kandungan arhinita dengan judul identifikasi dan kontaminan mikroplastik pada banteng air dan dimain dari tambak Indonesia. Yang kedua adalah Francisca Indriani dengan judul kandungan arhinita dengan identifikasi kontaminan mikroplastik pada kerang darah dari tambak lorok, Semarang. Kemudian yang kelima. selamat menikmati selamat menikmati saya buka dulu ya Bu Rika baik selamat siang kepada semua peserta terima kasih untuk kehadirannya seperti yang disampaikan Bu Rika tadi hari ini akan ada 5 mahasiswa mahasiswi PNPP yang akan melakukan presentasi hasil penelitian tesisnya yang pertama nanti ada Ida dilanjutkan Siska, Sela lalu ada sesi tanya jawab setelah itu dilanjutkan presentasi dari Irma kemudian Soleh untuk detail judulnya sudah ada di poster baik berarti sekarang saya persilahkan untuk Ida bisa melakukan presentasi silahkan bisa dimulai yang lain boleh mematikan videonya dulu dan audionya selamat siang Bapak Ibu terima kasih sudah hadir pada acara seminar siang hari ini yang hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil tesis yaitu kajian kejadian dan resiko kontaminasi aplatoksin M1 pada produk susu UHT komersial perkenalkan Magister Teknologi Bangat Unika Studio Perangokal Kenaran Nah berikut kita lanjutkan berikut adalah outline yang akan disampaikan pendahuluan materi dan metode hasil dan pembahasan kemudian kesimpulan bagi pendahuluan aflatoxin ini merupakan golongan nikotoxin yang dihasilkan oleh jamur jenis aspergillus nah jamur ini banyak tumbuh pada serealia seperti kacang jagung dan biji-bijian selama masa maska panen dan penyimpanan aflatoxin ini dapat mengakibatkan keracunan akut maupun kronis dan yang paling berbahaya ini bersifat kasinogenik teratogenik dan mutagenik aflatoxin ini banyak jenisnya dan aflatoxin B1 dan B1 ini adalah yang paling banyak dijumpai dan paling berpotensi menyebabkan keracunan pada manusia maupun pada hewan-hewan ternak kemudian bagaimana susu ini dapat terkontaminasi oleh aflatoxin nah ini dimulai dari saat pakan ternak ini terkontaminasi aflatoxin kemudian akan berubah menjadi metabolit hidroksilasi menjadi dari aflatoxin B1 menjadi aflatoxin M1 kemudian ketika bahan bagus susu ini dipakai oleh industri pengolahan susu maka susu atau produk hasil olahan susu ini akan terkontaminasi menjadi dari aflatoxin M1 nah di berbagai negara aflatoxin M1 ini menjadi perhatian kesehatan anak-anak terutama dan ini menjadi suatu bahaya kesehatan kemudian sifat dari aflatoxin M1 ini sama dengan aflatoxin B1 jadi menyebabkan toksisitas yang sama dan IARC mengkategorikan ini sebagai golongan satu penyedat kanker nah sifat dari aflatoxin M1 ini stabil terhadap pemanasan nah di Indonesia ini saat ini permintaan susu cair ini meningkat setiap tahun 15-20% kemudian permintanya juga tumbuh lebih cepat dibandingkan susu bubuk dan susu ini juga banyak dikonsumsi oleh anak-anak apakah ini aman oleh karena itu tujuan penelitian ini ingin mengetahui keberadaan dan tingkat aflatoxin pada produk susu UHT komersial dan kasihan risiko keamanan pangan produk susu UHT komersial berikut adalah materi dan metode yang dilakukan pertama ada survei pendahuluan kemudian survei konsumsi susu pengambilan sampel analisa aflatoxin kemudian dilakukan perhitungan perkiraan paparan aflatoxin pada susu UHT pada survei pendahuluan ini dilakukan survei produk susu UHT dan uji purwa kuisioner uji purwa kuisioner ini dilakukan sebelum melakukan uji pada uji kuisioner sebenarnya dan ini dilakukan untuk mencari validasi dan reliability kemudian untuk survei konsumsi susu dilakukan terhadap responden yang dipilih anak-anak dengan usia 1 sampai 12 tahun kemudian dilakukan survei mengenai jumlah konsumsi susu UHT untuk sampel yang diambil adalah 12 merek susu UHT yang berbahan baku susu segar dengan variasi rasa coklat dan dan sebagai kontrol dilakukan juga pengambilan sepol pada susu sapi segar kemudian dilakukan analisa aflatoxin M1 dengan metode ELISA atau enzyme link immunosorbent assay dengan menggunakan test kit akraquan aflatoxin M1 sensitif 25-500 romer lab mengikuti protokol yang di dalam kit tersebut kemudian terakhir dilakukan perhitungan perkiraan paparan aflatoxin M1 yaitu dengan menghitung estimate daily intake kemudian dihitung hasrat quotient kemudian dihitung maksimum daily tolerable consumption nah berikut adalah hasil dan pembahasan dimana dari survei yang dilakukan ini kita dapati bahwa memang dari survei konsumsi jenis susu ini susu UHT ini memang saat ini banyak dikonsumsi pertama pada responden yang disurvey dari usia 1-12 tahun ini terdapat 96% dari total responden itu mengkonsumsi susu UHT jadi terbukti bahwa memang saat ini memang permintaan susu UHT juga meningkat dan salah satu alasannya memang dari sisi kepraktisan dari sisi nilai gisi dan banyak alasan yang menyebabkan memang konsumen saat ini memilih produk susu UHT dibandingkan dengan seperti susu bubuk maupun susu segar kemudian saya lanjutkan untuk pilihan rasa jadi didapatkan pada survei bahwa memang untuk konsumsi susu UHT ini mengkonsumsi susu yang memiliki rasa jadi yang paling disukai adalah rasa coklat yaitu rasa coklat dan rasa sobiri ini yang paling banyak dipilih oleh responden nah memang pemberian rasa ini salah satunya berfungsi untuk memberikan cita rasa dan ada data menurut data third school nutrition dietary assessment tadi memang kebanyakan siswa sebanyak 71% ini memilih susu berperisa jadi meskipun seringkali susu berperisa ini memiliki kandungan gula yang tinggi namun anak-anak lebih baik mengkonsumsi susu berperisa untuk memenuhi kebutuhan kalsium daripada sama sekali tidak mengkonsumsi susu kemudian kita lanjutkan untuk hasil jumlah konsumsi susu ini kita lihat disini rata-rata jumlah konsumsi susu adalah 200 mililiter per hari yang dikonsumsi rata-rata semua golongan anak usia 1 sampai 12 tahun jika dilihat per kelompok umur memang yang paling banyak itu dikonsumsi oleh anak usia 4 sampai 6 tahun ini sekitar 200 200 mililiter per hari kemudian pada analisa konsentrasi aflatoxin M1 nah ini didapatkan bahwa pada susu UHT ini ini memiliki konsentrasi aflatoxin M1 sebanyak 1 rata-rata sebanyak 134 nanogram per liter nah kita juga menguji atau menganalisa susu segar sebagai kontrol dimana di dalam susu segar ini juga terdapat kandungan aflatoxin M1 namun memang kandungannya tidak besar sebesar 50 kemudian ini menjadi perhatian karena dari survei yang dilakukan konsumsi susu UHT ini lebih banyak daripada susu segar jadi memang konsentrasi pada susu UHT ini menjadi perhatian kemudian jika dilihat perasa susu ini didapatkan susu UHT coklat ini memiliki konsentrasi aflatoxin yang paling tinggi sekitar 200 maaf 200 ya 225 nanogram per liter nah ini juga menjadi perhatian karena tadi juga dari hasil survei konsumsi yang dilakukan rasa coklat ini juga rasa yang paling disukai jadi ini juga menjadi perhatian karena memang tingginya konsentrasi terutama pada yang susu berperisa coklat nah untuk distribusi frekuensinya kejadian aflatoxin ini didapatkan bahwa memang dari standar yang ditetapkan di Indonesia yaitu 500 nanogram per liter ini memang hasilnya semuanya masih di bawah standar tersebut namun ketika menggunakan standar dari Europe yaitu 50 nanogram per liter ini didapatkan sebanyak 55% ini melebihi dari standar kemudian yang menjadi perhatian lagi semua sampel susu yang berasa coklat ini memang semuanya juga lebih standar yang ditetapkan jika menggunakan standar dari Europe nah dari hasil perhitungan konsentrasi aflatoxin M1 dilakukan perhitungan estimate daily intake yaitu dengan mengkalikan rata-rata jumlah asupan susu UHTR dibagi dengan berat badan dan dikalikan dengan konsentrasi aflatoxin yang didapatkan nah ini didapatkan bahwa pada anak lempuk umur anak 1-3 tahun dan 6 tahun ini jumlah estimate daily intake 1,77 jadi lebih dari 1 dan yang menjadi perhatian lagi juga pada yang mengkonsumsi jus coklat ini juga cukup tinggi angkanya sebanyak 2,29 nanogram per kilogram berat badan per hari ya kita lanjutkan dengan menggunakan standar atau referensi standar dari dari European diet itu ada acceptable daily intake untuk aflatoxin M1 itu 0,11 nanogram per liter per hari kemudian dengan batas minimal 0,25 nanogram per liter per hari dan batas maksimalnya 2,5 nanogram per liter per hari ini kita buat skenario mengenai jumlah yang masih boleh dikonsumsi nah ini kita dapatkan bahwa pada anak-anak usia 1-3 tahun ini sekitar 250 ml per hari nah ini jadi suatu dilematis ketika anak-anak umur balita itu kan banyak mengkonsumsi susu sedangkan jumlah asupan susu yang diperbolehkan dengan skenario seperti ini menjadi dilematis ketika kita melakukan konsumsi susu ini kepada anak-anak nah ini juga ini terutama untuk susu coklat ya pada susu rasa coklat ini didapatkan bahwa memang jumlahnya ini yang yang boleh dikonsumsi jadi lebih sedikit ya lanjutkan untuk kesimpulan dari pemelitian ini keberadaan aflatoxin pada susu susu ini tidak dapat dihindarkan karena kita dapatkan bahwa semua sampel ini mengandung konsentrasi aflatoxin M1 dengan rata-rata konsentrasi 134,08 nanogram per liter kemudian kemudian konsentrasi aflatoxin pada semua susu ini memang dibawah standar maksimal di Indonesia namun sekitar 60% itu melebihi standar dari Eropa kemudian konsentrasi aflatoxin M1 paling tinggi ini juga terdapat pada susu coklat dengan rata-rata 221,25 nanogram per liter kemudian paparan aflatoxin ini yang diperbolehkan jumlahnya adalah rata-rata 415 ini untuk rata-rata semua kelompok umur untuk kelompok umur 1-3 tahun 250 4-6 tahun 350 kemudian 7-9 tahun 500 dan 10-11 tahun 720 militer kemudian konsentrasi aflatoxin melebihi jadi ini menjadi perhatian kemudian yang diperbolehkan itu sekitar 200 ml per hari karena ini juga rasa coklat ini yang paling disukai nah ini saran mungkin batas kandungan aflatoxin di Indonesia ini patut dipertimbangkan ke tingkat yang lebih rendah mengingat jumlah kesadaran minum konsumsi susu ini meningkat di masa yang datang kemudian juga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan aflatoxin M1 pada bahan baku susu terutama pada bahan baku susu UHT rasa coklat ini karena ditemukan kandungannya cukup tinggi jadi mungkin diperlukan penelitian lebih lanjut kandungan apa yang mungkin termasuk ingredients apa yang mungkin dapat menyebabkan kandungan ini lebih banyak ditemukan di susu coklat selain itu juga dilakukan pemeriksaan atau pembunuhan metode analisa aflatoxin M1 yang dilakukan dibandingkan dengan metode demikian presentasi dari saya terima kasih selamat siang baik terima kasih untuk presentasi sekarang kita lanjutkan ke presentasi kedua oleh Tela saya siapkan dulu materinya silakan Mbak Sela bisa mengaktifkan webcam dan microphone untuk Cida boleh di nonaktifkan dulu terima kasih selamat menikmati Baik, kita tunggu dulu. Begitu Mbak Sela sudah masuk, bisa langsung dimulai. Terima kasih saya yang berjudul identifikasi dan kuantikasi kontaminan mikroplastik Pajar Bandeng, Sano-Sano, air dan tepung ini dari Pambak di Kota Semarang, Indonesia. Terima kasih. 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 mengikuti keberadaan mikroplastik yang terdapat pada ikan bandeng di daerah tambak lorok dan bapak. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui mikroplastik yang ada pada ikan bandeng, air, dan sedimen di tambak lorok dan bapak. Tujuan dari penelitian ini untuk menguangkutifikasi dan mengidentifikasi mikroplastik berdasarkan tentu ukuran, warna, dan jenis koliner. Pada ikan bandeng yang ditudidayakan di dua lokasi pasti di perairan tantai semarang yaitu tambak lorok dan bapak, serta pajak air dan sedimen dari kedua lokasi judi daerah tersebut. Mikroplastik merupakan plastik yang memiliki ukuran lebih kecil dari 5 meter. Menurut tentuknya, mikroplastik dapat dijadakan menjadi lima, yaitu rakman, telet, fiber, film, dan suku. Berikut dapat dilihat pada gambar untuk bentuk mikroplastik pada A, yaitu rakman, pada huruf B, yaitu pelet, huruf C, fiber, huruf D, film, dan E, yaitu foam. Berikut adalah klasifikasi ikan bandeng. Ikan bandeng memiliki kingdom animalia dan satu space space yaitu canos-canos. Dan pantai semarang, yaitu tambak lorok dan bapak. Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian pertama. Untuk penelitian pendahuluan, dilakukan pengambilan sampel, kemudian isolasi mikroplastik dengan menggunakan akta OH, dan sebagian menggunakan hidropin peroksida. Lalu kemudian diamati mikroplastik dengan menggunakan mikroskop, sehingga dapat ditentukan pemilihan metrosimana yang digunakan untuk isolasi mikroplastik. Untuk desain penelitian utama, disini diambil sampel dari tanda lorok dan bapak secara acak, kemudian dilakukan pengukuran panjang dan berat ikan bandeng, kemudian dilakukan isolasi mikroplastik dari tanpa ikan bandeng, kemudian dilakukan pengamatan mikroplastik dengan mikroskop, dan pengamatan mikroplastik menggunakan SPIR, kemudian dianalisa datanya. Ini menggunakan lorokan hidropin peroksida, kemudian dilakukan destruksi sampel air, destruksi sampel sedinya, dan kemudian dilakukan pengamatan mikroplastik, dan terakhir analisa. Berikut merupakan pergandingan destruksi mikroplastik dengan metode alkali dan metode hidropin peroksida. Di samping ini adalah sebelum ditambahkan gas larutan KOH, dan yang di sebelah kanan ini sudah terdestruksi sempurna setelah 40 jen. Kroskop terdekat bercak-bercak uning di kertas karing. Sedangkan untuk sampel yang didestruksi menggunakan hidropin peroksida, sampel terdestruksi sempurna setelah 24 jen, dan di asimokroskop hasilnya terlihat setengah jen. Sehingga kita memutuskan untuk menggunakan metode dengan hidropin peroksida. Ini adalah metode gem destruksi mikroplastik dengan menggunakan hidropin peroksida. Yang pertama, sampel ditambahkan hidropin peroksida dengan perbandingan 1 dan di 20, kemudian di oven 65 derajat celci selama 1 hari, kemudian dibiangkan di suhu ruang 1 hari, lalu disaring menggunakan vakum filter dengan kertas saring workman 540, kemudian kertas saring dan larutan NACL jen, ditambahkan larutan NACL jen, kemudian dibiangkan di suhu ruang 1 hari, lalu disaring menggunakan vakum filter dengan kertas saring kapak dan tambah lorok, bisa dilihat semua sampel terdata mikroplastik. Untuk distribusi warna pada PSMP di E-Track Incender, pada bentuk fragment warna coklat yang memiliki paling benyak, ditemukan, kemudian bit berwarna abu-abu, sedangkan yang paling banyak ditemukan di bentuk film adalah yang warna biru, dan yang pada bentuk fiber, paling banyak ditemukan warna biru-biru. Setelah waktunya bisa dipercepat presentasinya, karena waktunya mau habis, PSMP pakai zoetek ikan bandung di tapak. Dabar ini diambil dengan peti seharang 10x10, dengan skala 250 meter. Jenis polimet plastik dengan skor kemilitan di atas 700, yang paling pentingnya adalah TE jenisnya. Sore hari ini saya akan mempresentasikan, mengkasi saya, yaitu yang berjudul, kuantifikasi dan identifikasi polikernoproplastik pada kerang jarah, anak jarah granulfa dari Tanja Rongrok, Semarang. Ketakar belakang dari penelitian ini adalah plastik merupakan polutan yang saat ini bisa ditemukan di laut lemas maupun tersepir pantai. Berbagai jenis plastik yang ada di laut ini, biasanya berasal dari sampah, manusia maupun hasil dari limbah industri. Di lautan itu sendiri nanti polimer plastik akan melalui proses degradasi, kita foto-oksidasi oleh sinar gizi, degradasi bisa juga dengan degradasi kimia, mekanis, dan juga degradasi oleh si unru. Degradasi tersebut akan melemahkan polimer plastik, dan materialnya menjadi cukup rapuh untuk menjadi fragment yang lebih halus atau lebih kecil. Nah, fragment plastik yang lebih kecil inilah, yang jika berukuran di antara 1 km sampai dengan setengah cm, disebut sebagai mikroplastik. Organisme pada semua tingkatan makanan yang ada di laut itu, dapat tertemak mikroplastik karena, karena apa? Karena ukurannya yang kecil, sehingga organisme tersebut akan salah mengira bahwa mikroplastik tersebut adalah makarannya. Nah, selain itu, organisme tersebut juga bisa memasak organisme lain yang memang sudah memakan mikroplastik sebelumnya. Nah, lingkungan laut yang terkenal mikroplastik tersebut di hampir semua organisme di dalam rantai makanan dari produsen yang primer sampai ke organisme yang tersebut tinggi. Jadi, nanti akan terjadi bioakumulasi pada konsumen sekunder, konsumen kasihan, maka stop-stop jatuh. Tempat tinggalnya, yaitu laut, karena distribusinya sangat luas, jadi bisa ditemukan di mana saja, mudah diambil, kemudian adaptis terhadap berbagai konsentrasi jerem, mengakumulasi berbagai jenis wakil dalam tubuhnya, serta merupakan bahan makanan untuk predatornya, dan juga bahan makanan untuk manusia. Mikroplastik sendiri itu adalah partikel. Jadi, dalam sistem perairan itu mencaningkan peningkatan produksi plastik, dan juga populasi manusia pesisir yang semakin meningkat. Itu adalah gender tempat pembuangan sampah di Tambakloro, Semarang, yang sangat sekat dengan perairan. Kalau dari berbagai sumber, saya membaca bahwa kira-kira ada 60-80 persen sampah dari seluruh dunia itu dalam bentuk plastik, dan hampir 10 persennya itu akan berakhir di lautan, di mana degradasi plastik tersebut bisa memakan waktu beberapa ratus tahun. Kenapa dia digunakan diri di interaktor adalah karena dia merupakan organisme yang diperfeder, yaitu dapat menyerap dunia air, dan kemudian menyari sekalian akumulasikan kolupan seperti mikroplastik atau logam berat dalam tubuhnya, karena ekspresi dan kredisnya itu rendah. Nah, terang merupakan singkut yang dimakan manusia sejak ratusan tahun yang lalu, dan manusia itu bisa tidak sengaja meneran mikroplastik melalui terang yang dimakannya. Terang daerah sendiri banyak diolah menjadi berbagai jenis masakan, terutama di kota Semarang. Kota Semarang terletak di tepi laut Jawa dan memiliki bermacam-macam hasil laut, salah satunya asil yang terangga. Terang daerah sebagai salah satu jenis ikut mikroplastiknya. Berjam jaringannya ada yang belum ada. Berjam jaringannya ada yang belum hukur, walaupun sudah diaduk, tetapi tidak bisa larut dengan sempurna. Sedangkan dengan H2O2, itu dalam waktu 24 jam, larutan sudah bisa mendestruksi semua organ kanan darah, dan larutannya lebih jernih. Kemudian untuk metode pada penelitian utama, karena pada uji pendahuluan kita mendapatkan kesimpulan bahwa H2O2 lebih efektif, maka penelitian utama ini nanti saya sudah melakukan dengan deskripsi H2O2. Untuk pengambilan sampelnya sendiri, saya mengambil sampel dua kali di bulan April dan di bulan Mei tahun 2019. Untuk metodenya, jadi nanti ada deskripsi dengan H2O2, kemudian setelah deskripsi, kita ada floating mikroplastis dengan garam, di sini garamnya adalah NADL, kemudian terakhir kita ada pengamatan dengan mikroskop. Ini adalah hasil pengamatan proporsi bentuk mikroplastik pada karang barat. Kita bisa lihat di diagram tersebut, bahwa hasil dari pengambilan sampel di bulan April itu bentuk mikroplastik yang bisa terdeteksi, yang terbanyak adalah bentuk BIF, sedangkan pada pengambilan sampel bulan Mei yang terbanyak, mikroplastik ada dengan KOH2, kemudian disempurnakan dengan hidrogen peroksida. Setelah itu dilakukan pengamatan dengan mikroskop dan identifikasinya dengan FTIR. Hasil pengamatan proporsi bentuk mikroplastik pada air laut, kita bisa lihat bahwa wajah pengambilan sampel di bulan April ataupun di bulan Mei, itu ada bentuk fragment yang mayoritas bentuk mikroplastiknya adalah dalam bentuk fragment, baik di bulan April maupun di pengambilan sampel di bulan Mei. Itu adalah hasil pengamatan proporsi bentuk mikroplastik pada saya dengan, kita bisa lihat bahwa dari diagram tersebut, yang paling banyaknya adalah bentuk dari fragment, baik pengambilan sampel di bulan Mei maupun di bulan April, keduanya yang paling banyak bentuknya adalah bentuk fragment. Ada HDPE juga dan ada polyactylen. Kemudian untuk air laut, saya baru menemukan satu karena memang belum selesai, jadi di air laut ini yang bisa terdeteksi yang adalah PVC atau polyguineuklorid, dan kemudian pada sesuai yang bisa terdeteksi adalah stiren jenis acronitril, juga di keduanya stiren, stiren acronitril, dan yang terakhir ada polypropylen. Banyak muncul, Ida bisa mulai menjawab, ada banyak sekali pertanyaan. Ethylen, stiren, milon, dan polyester. Ethylen sendiri ada, ethylene acrylate asid, ethylene ethyl acrylate, ethylene ginyal asetat, ada HDPE juga, dan ada polyethylene. Kemudian untuk air laut, saya baru menemukan satu. Masuk, dan kalau memungkinkan, webnya, kameranya dibuka, di-onkan. Sambil menunggu, pada susu UHT coklat yang tinggi, dibandingkan dengan susu UHT lain, ini masih dugaan sementara dari saya, karena memang, ini hasil temuan, dari, apa, yang kita analisa, dan ini dugaannya memang, mungkin terkait dengan komposisi, atau bahan baku, susu UHT coklat tersebut. Jadi, di dalam susu UHT tersebut kan, ada, bahan baku susu segar, kemudian juga ada, bahan baku, utama, bahan baku utama, susu segar, kemudian, susu skin powder, dan, yang memungkinkan, terjadi, tercemar, aflatoxin M1, memang, hanya pada susu. Ini sekaligus, menjawab pertanyaan, mengapa, pada rasa susu coklat ini, lebih tinggi, jadi, kemungkinannya, memang, seperti itu, dugaannya, memang, mungkin ada, komposisi, yang menyebabkan, memang, lebih tinggi, jika dibandingkan, dengan susu yang lain. Dan, ini memang, perlu dilakukan penelitian, lebih lanjut. Kemudian, dari bulaksi, apakah, dimungkinkan, dari bubuk coklat, tadinya, saya juga, menduga, seperti itu, tapi, kemudian, saya, mencari literatur, bahwa, memang, aflatoxin M1, ini, memang, hanya, terdapat, dalam susu, dan, hasil turunan, dari susu. Jadi, hasil, metabolit, hidroksilasi, dari, aflatoxin B1. Jadi, dimungkinkan, ini, memang, keberadaan, aflatoxin M1, ini, adalah, memang, hasil, hasil, metabolit, hidroksilasi, dari, aflatoxin B1. Jadi, mungkin, kayak, seperti, hasil-hasil, hewani, seperti, telur, kemudian, daging, bahkan, air susu ibu, itu, bisa, bisa, mengandung, aflatoxin M1, jika, memang, pakan, atau, makanan, yang dikonsumsi, ini, mengandung, aflatoxin, B1. Ketika, dikonsumsi, akan, terjadi, hidroksilasi, di dalam tubuh, menjadi, aflatoxin M1. Kemudian, tadi, dugaan, apakah, dari, dari, bubuk coklatnya, ini, tidak, karena, memang, dari, dari, bubuk coklat, itu, mengandung, aflatoxinnya, kemungkinan, itu, jenisnya, yang B1, jadi, bukan, yang M1, dan, dalam, proses, analisa, aflatoxin, M1, yang memang, diperuntukkan, untuk, analisa, aflatoxin, jenis, M1, jadi, memang, tidak, bisa, mendeteksi, aflatoxin, B1. Kemudian, untuk, pertanyaan, dari, Bapak Budi, hubungan, nilai, HQ, dan, MDTC, ini, hubungannya, di sini, adalah, HQ, ada, hasad, quotien, merupakan, indeks, keamanan, atau, faktor aman, dimana, hubungannya, ini, jika semakin, kecil, nilai, HQ, ini, berarti, nilai, apa, MDTC, akan semakin, besar, jadi, semakin, banyak, dikonsumsi, tidak ada masalah, kalau, HQ, nya, besar, ini, jumlah, MDTC, akan semakin, kecil, jadi, memang, akan, beresiko, kemudian, untuk, perhitungan, nilai, HQ, apakah, sudah memperhitungkan, berat badan, betul, sudah memperhitungkan, berat badan, kemudian, saya melakukannya, untuk perhitungan, HQ ini, saya hitung, dari, dari, doili intek, dibagi dengan, adinya, nah, ya, disitu, di doili inteknya, itu, adalah, kekonsumsi, susu perhitung, berat badan, kali konsentrasi, aflatoksin, M1, berikut, penjelasan, dari saya, terima kasih, untuk pertanyaan, ya, pertama, saya, pertanyaan saya, pertama, dengan, HG, dan, MDTC, ini, tadi, saya lihat, ada tabel, yang, terbalik, ada tabel, yang, justru, kalau, HG, tinggi, MDTC, tinggi, mungkin, perlu, di cek, tadi, saya lihat, di Anda, ya, ada yang terbalik, seperti itu, baik, ya, yang kedua, berat badan, berarti, waktu, Anda, menghitung, intek, itu, sudah, asupan, ya, sudah, per kilogram, berat badan, oh, ya, sudah, terima kasih, Pak Budi, untuk Ida, masih ada, satu lagi pertanyaan, Uji, silakan, bergantian, Zela dan Siska, menjawab, jadi, kalau, untuk, untuk, sebuah jumlahnya, jadi, kita, untuk, mikroplas, yang, mikroskop dulu, kalau, mikroskop itu kan, kita, nangkep gander, terus, kita, jumlahkan, berapa, artikel, yang terdekat, mikroskop itu, nah, itu, di situ, sendiri, saya, menggunakan, millimeter block, jadi, di millimeter block itu, nanti, kita tulis, ada lokasinya, jadi, jadi, lokasi, misalnya, angka, itu, ada berapa, titik di situ, nanti, kita, karinya, di FTIR, ya, disesnya, dengan lokasi, tersebut, jadi, itu, untuk, mengurangi, selisih, antara, mikroskop, dengan, FTIR, karena, kan, alatnya, berbeda, jadi, kita menggunakan, millimeter block itu, mengandai lokasi, tapi, kalau, misalnya, untuk jenisnya, itu, nanti, berdasarkan, scoring, Pak, untuk, scoring, yang, mendekati, seribu, jadi, kita, ada, golongkan, tiga, scoring, yang pertama, itu, 500, sampai, 599, yang kedua, itu, 600, sampai, 699, dan, yang ketiga, itu, yang paling tinggi, itu, yang di atas, 700, jadi, kalau, misalnya, semakin tinggi, skor yang, didapatkan, dari hasil FTIR, itu, yang paling mirip, dengan, jenis, mikroplastik, dengan, Pak. Ya, terima kasih, masih ada satu lagi, pertanyaan, silahkan, Pak Budi, itu, sudah, saya tulis, oke, benar, apakah, menggunakan, penyambilan mutu, untuk deteksi, polimer, dengan FTIR, Sela, dan, Siska, bisa bergantung, yang tadi, menjawabnya, tadi, atau mungkin, Siska, melengkapi, jawaban Sela, pertanyaan, pertama, Pak Budi, yang pertama, itu, yang menjelaskan, yang di mikroskop, itu, saya, yang Siska, yang di SIA, di Jawa, soalnya, suaranya, bermirip, jadi, saya tidak, 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 silahkan, kalau ada, yang belum, lengkap, tadi, jawabannya, tadi, Siska, atau Sela, betul, baik, sekarang, mungkin, pertanyaan, yang kedua, kalau begitu, silahkan, siapa, yang mau menjawab, Siska, atau Sela, nanti, saling, melengkapi, begitu, ya, ya, asli, diukur, itu, pakai, bersedul, yang sama, kalau tidak, tidak ada, terima kasih, untuk, ketiga, presenter ini, Ida, Sela, dan Siska, kan, UPS, Sela, akan, Irma, Fadilan, 20 menit, selamat, sampai, kalau tidak, dilihatkan, kameranya, kalau, memungkinkan, kameranya, di, on, kan, supaya, bisa melihat, wajahnya, semua, makroalga, dengan, UPLV, untuk, pemidinya, ada, purika, dengan, kemudian, latar belakang, pendahulian ini, makroalga, tersebaruas, di perairan, di Indonesia, ini, merupakan, spesies, yang, relatif, di, matumbo, makroalga, mengandung, berbagai, komponen, polisakarija, protein, vitamin, mineral, untuk, protein, terkandung, pada, makroalga, merah, kondrus, grasilaria, osmundia, dan, porifera, yaitu, kandungan proteinnya, sebesar, 19,1, sampai, 28,2, gram, 100, gram, berkering, kemudian, kandungan protein, ansel hijau, sebesar, 20, kosmetik, dan, pengolahan, air limba, kemudian, protein, protein ini merupakan polimer dari asam amino, selanjutnya, pada metode isolasi protein, ada beberapa metode, ada yang menggunakan, ekstrasi dengan pelarut, ada yang menggunakan enzim protolitik, untuk dipresasi protein, ada yang menggunakan mikrobia, pada penelitian ini, digunakan, metode isolasi protein, dengan pelarut, HCL, NAOH, dan, perlakuan ultrason, asam amino, asam amino, digunakan menjadi asam amino esensial, dan non esensial, asam amino esensial, merupakan asam amino, yang tidak bisa, ditendisa oleh tubuh, sehingga kita, membutuhkannya dari makanan, sedangkan asam amino non esensial, merupakan asam amino, yang cepat, ditendisa oleh tubuh, untuk pengukuran konsentrasi protein, digunakan, metode breadcourt, yaitu, konsentrasi protein, dihitung sesuai, kurva protein standar, bovin serum albumin, absorbasi, pada panjang berumbang, 595 nanometer, dengan spectrophotometer, warna merah, berubah menjadi 3, setelah adanya, pengisian pelarut, yang digunakan, lebih sedikit, ke merah, coklat, dan hijau, berbeda, kemudian, karakteri fibrofil asam amino, dapat digunakan, untuk sumber, lebih informatika, tujuan, penelitian ini adalah, untuk mengentahui, konsentrasi protein, pada makroazam merah, coklat, dan hijau, untuk mengentahui, konsentrasi asam amino, yang terdibet pada, makroazam merah, coklat, 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 metode, dan yang digunakan, dan utama, yaitu, sin, gilisin, arginin, alanin, valin, isolosin, vanilalanin, asam ultamat, dan dikasi, untuk mengetahui, nama spesies, karakterisasi, identifikasi ini, menggunakan, karakter morfologi, menggunakan, karakter, penampakan luar, dianalisa, di lab, oceanografi, di Jakarta, kemudian, untuk metode, isolasi protein, digunakan, tiga metode, yaitu, yang pertama, makroalga ini, diosolasi dengan, larut, NaOH, yang kedua, perlakuan, HCL, NaOH, yang kedua, perlakuan, NaOH, ultrason, setelah, di sentrifus, diperoleh, pelet dan supernatan, peletnya ini, kita ambil, dan akan kita, perlakukan, seterusnya, nah, untuk, rotoimiter larut, diuji dengan, metode, breadcourt, kemudian, supernatan, yang diperoleh ini, dilanjutkan, untuk diproses, analisa, asam amino, dengan alat, UBLC, sehingga, diperoleh, profil, asam amino, data, protek, dan asam amino, selanjutnya, dianalisa, dengan, SSS, untuk analisa, statistik, data protein, dianalisa, non parametrik, uji, treatment, kemudian, untuk data asam amino, dianalisa, dengan, ANOVA, satu faktor, dengan, software, SSS, yang merupakan, makroalkel hijab, baik, gas, leptis, dan, metode isolasi, protein, kemudian, ditamat ini, pandangannya, tertinggi, juga sesuai, literatur, yang, dipercaya, pada, penghubungi, dan, yang, menyebabkan, bahwa, asam asam terkat, ditamat, paling banyak, ditemui, pada, stres, makroalkel hijab, selat, merah, hidup, dua asam amino, dua asam amino, berperan dalam, pengembangan rasa, untuk, pembuatan, hidup, selanjutnya, berikut, merupakan, uji analisa, untuk, kandungan, asam amino, esensial, berdasarkan, uji, ANOVA, diperoleh, bahwa, 0,6, berarti, nilainya, kurang dari, 0,05, sehingga, disimpulkan, bahwa, ada, pengaruh, jenis, makroalkel, baik, grasilarioksis, sargasum, ulfa, dan, asam amino, nah, kandungan, asam amino ini, dipengaruh, oleh, jenis, spesies, dari, makroalkel tersebut, lanjutnya, untuk, kandungan, asam amino, non-esensial, juga, diperoleh, hasil, bahwa, nilai, siknya, 0,003, kurang dari, 5%, sehingga, disimpulkan, bahwa, terdapat, pengaruh, jenis, makroalkel, terhadap, kandungan, jumlah, asam amino, non-esensial, kemudian, untuk, kandungan, total, asam amino, nilai, sik 0,001, kurang dari, 5%, sehingga, disimpulkan, bahwa, terdapat, pengaruh, jenis, makroalkel, kerasilariopsis, sergasum, ulfalaga, terhadap, gandungan, total, asam amino, itu, merupakan, kesimpulan, terdapat, perbedaan, konsentrasi, protein, pada ketiga, makroalkel tersebut, dan, terdapat, perbedaan, konsentrasi, asam amino, pada, tiga, makroalkel tersebut, terima kasih, penelitian ini, didukung oleh, proyek penelitian, terapan unggulan, perguruan tinggi dikti, dari saya, terima kasih, Irma, silahkan, Mas Soleh, untuk, iya, suaranya, Pak Soleh, belum berdengaran, ya, atau, di saya, saja, atau, kalau, enggak, audionya, pakai, punya, Sela, teman-teman, mahasiswa S1, ataupun S2, pada, kesempatan, sore hari ini, saya, akan, mempresentasikan, penelitian saya, tentang, dengan judul, yaitu, studi variasi, waktu, perendaman, lalutan gula, pada dua jambu kristal, dan hasil pengujian aktivitas antioksidan, setelah protes peringkapan, penelitian ini, dengan peningin, yaitu, di, juga, Rini, dan, Pak Probo, latar belakang, dari penelitian ini, di, di, negara kita, buah jambu, termasuk buah yang, belipah, dengan, 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 lalu, seperti kita tahu, bahwa, buah-buahan, secara umum, Ada bahan yang mudah rusak atau dengan umur simpan yang cukup pendek Lalu salah satu teknik atau metode untuk pengolahan buah Dan secara khusus jambu, buat jambu adalah dengan pembuatan manisan Lalu salah satu evaluasi untuk menguji parameter mutu yang penting Karena kita ketahui buat jambu kaya antioksidan Maka evaluasi yang penting adalah pengujian antioksidan Lalu lapar belakang lain dari studi ini adalah Beberapa studi selama ini berfokus pada pengaruh pengolahan Terhadap kandungan antioksidan pada produk akhir Lalu mungkin jarang ditemukan studi yang menitik beratkan pada pengaruh Deligrasi osmosis terhadap profil antioksidan pada produk olahan Lalu selama proses deligrasi osmosis akan terjadi mass transfer fenomena Lalu perubahan profil atau perbedaan kandungan gula pada manisan buah jambu Akan dilihat atau dihubungkan dengan profil hasil pengujian antioksidan Lalu pengujian antioksidan yang sering dilakukan selama ini adalah metode BPP Lalu kalau kita lihat dari studi pustaka Buah jambu kristal dari kandungan total Feno jika dibandingkan dua profil lainnya itu jauh lebih tinggi Jadi seperti pengujian metode spektrobotometri lalu elektro Wiretron selanjutnya untuk pengujian melihat pengujian ini menjadi MO5 dan akan menentuk yang akan menghasilkan warna hijau lalu pengujian ini dapat dibenarkan untuk mengukulasi antioksida yang lalu kaya maupun yang lalu lemah yang 8 perendaman dalam lautan gula dengan waktu perendaman perendaman buah dengan lautan gula lalu analisa tingkat lalu pengujian ada beberapa pengujian penentuan konsentrasi metanol yaitu konsentrasi metanol yang digunakan untuk awal dilakukan secara umum yaitu dilakukan ekstraksi sampel dulu dengan menggunakan metanol konsentrasi 75% selama 2 jam lalu dari aset ekstraksi tersebut diambil 0,1 mili dan dilaksikan dengan dbph 3 mili lalu intubasi selama 30 menit dan dilanjutkan dengan pembacaan dengan menggunakan spektro fotometer pada panjang gelombang 517 nm dan dilakukan pembacaan dengan spektro pada panjang gelombang 695 nm untuk pengujian total antoksida metanol pospomolibat ini juga dilakukan pembuatan kurva standar vitamin C dan dari kurva ini juga direaksikan dengan reaksi pospomolibat pada tahap awal ada konsentrasi yang saya gunakan yaitu 20% konsentrasi metanol yang saya gunakan untuk ekstraksi yaitu 25%, 50%, 75% dan 100% menggunakan perendaman yaitu cenderung konstan atau tidak banyak mengalami perubahan masanya lalu kadar gula laluan perendam dari perendam waktu perendaman 0 jam sampai perendam 7 jam terlihat secara umum yaitu kadar gula laluan perendam tersebut cenderung turun namun kalau boleh saya simpulkan pada jam waktu perendaman jam keempat cenderung sudah mulai stabil pada gulanya dan untuk hasil pengujian aktivitas antioksidan metode BPA gula yang saya gunakan pada untuk perendaman ini hasilnya bukan kejadian antioksidan lalu cenderung seiring lamanya waktu perendaman cenderung naik setelah digunakan untuk perendaman antioksidan dari laluan tersebut terdeteksi mengandung antioksidan dan kelima jam jam untuk 4 cenderung sudah stabil dan penurunannya hampir 50% vitamin C setelah dilakukan perendaman sekitar 4 jam untuk hasil pengukuran antioksidan manisan hasil pengujian perendaman ini terlihat bahwa yang dilakukan dengan pengukuran BWB atau total antioksidan metode homologat terlihat juga cenderung menurun dan stabil relatif stabil pada perendaman jam keempat atau larutnya asam-asam ataupun vitamin C dari buah ke dalam lalutan perendam antioksidan lalu ada dugaan lain adalah gula yang tinggi akan menyebabkan proteksi pada permukaan buah sehingga akan menghambat keluarnya komponen antioksidan dari bulan sehingga menyebabkan hasil pengujian antioksidan cenderung turun amino yang teridentifikasi antara UBS adanya tetapkan hasil pengujian antioksidan bertanya berapa berapa efektivitas dari sisi waktu dan larut serta detail hasil asam amino yang teridentifikasi antara UBSC dan HPLC Irma Irma sudah siap nampaknya belum Irma terima ibu nanti mengapa yang untuk mas soleh ya mas soleh mengapa yang dipilih jambu kristal bukan jambu biji adalah dari referensi yang ditunjukkan jambu biji lebih tinggi vitamin C nya silahkan mas soleh oh iya terima kasih yang kalau mohon maaf sebelumnya kalau boleh saya menjawab iya untuk di yang saya temukan di pasaran selama ini yang pertama jambu kristal ini varietas ini merupakan varietas kalau boleh saya bilang baru dan akhir-akhir ini sudah baru banyak di pasaran atau belum banyak yang sebenarnya membedayakan kalau jambu biji sudah banyak membedayakan lalu dari rasa mungkin kalau jambu kristal ini kan jumlah biji nya lebih lebih sedikit jadi kalau dinikmati atau konsumsi mungkin lebih lebih enak atau tidak banyak mengganggu biji nya itu lalu dari kandungan biji vitamin C atau penutupi kunci sudah banyak atau sudah ada yang dijual kalau yang untuk sambung kristal di pasaran saya lihat kok belum ada untuk alasan pemilihan itu oke oke sekarang pertanyaan silakan bu nanti ya sedikit lagi ya bu oke monggo itu kan sudah pilihan tapi sudah mas oleh sudah mengungkapkan jawabannya lalu hal yang terakhir yang saya lihat ini tadi slide antioksidan saya enggak kurang tahu mungkin mau dijelaskan yang di sumbu X itu satuannya apa sumbu X satunya itu satuannya apa kalau saya enggak salah lihat itu yang kiri tentang aktivitas yang kanan tentang total antioksidan lalu yang bawah di sumbu Y itu tentang waktu perendamannya satuan sangat penting ya mas oke terima kasih monggo terima kasih bunyi mas oleh kita tantaskan untuk mas oleh mas oleh di pertanyaan dari ibu rini apakah sumber antioksidan dalam sampel dalam hal ini jambu kristal yang diteliti mas oleh hanya vitamin C saja yang untuk pertanyaanku ini sumber misalnya tarik taro teknologi teknologi hai hai eh penelitian lebih rendah daripada yang ada difensi ada pun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 70 miligram per sampel seperti itu Hai kemudian untuk jaringan sempurna ya boleh menyala boleh menyala ya ini apa dari bahannya itu lebih sedikit gak bisa kalau sekarang lebih sedikit kamu harus cari proporsionalnya dalam persentase harus dalam satuan yang sama lalu terlihat hasilmu berapa kalau menurut saya jadi disini angkanya kelihatan besar tapi satuannya BPM BPM itu kan miligram per kilogram ya gak sedangkan di pengantarmu tadi itu persen dan angkanya tinggi nah sekarang anda harus menurut saya benarkah ini yang benar yang mana datamu atau referensinya yang gak benar misalnya kalau misalnya menurut saya referensinya itu dalam satuan persen ini kalau kamu ditanya ini terus kira-kira kalau dipersenkan berapa ini lalu kemudian kalau ditarik ke referensi kunyamu kok rendah sekali mengata kalau alasanmu misalnya ya tempat ini jauh dan sebagainya dan sebagainya nah padahal kan anda tadi kan sudah uji identifikasi dengan Libby berarti kedekatan kesamaannya memang mungkin tempat tumbuhnya bisa berbeda anda dapat dari Garut dari Jawa Barat mungkin dari lautannya kondisi apa ekosistemnya atau apa gitu beda tapi apakah sebesar itu nah maksud saya itu untuk diperiksa nanti lagi ya Mbak Irma kalau menurut saya ini perlu data ini perlu diperiksa lagi lalu yang berikutnya kalau yang ditanya saya ingin menanyakan juga tapi kan kaitannya dengan jenis asam amino anda hanya lebih mengatakan bahwa asam amino esensialnya sekian ini kalau saya mengacu pada referensimu awal bahwa UPLC ini dikatakan lebih memiliki nilai lebih dibandingkan HPLC dari sisi waktu jumlah warut dan sebagainya tapi untuk melihat ini gak identifikasi asam aminonya bagaimana jadi apakah dengan UPLC ini bisa teridentifikasi asam aminonya atau tidak bagaimana Pak Irma baik bu untuk hasil uji UPLC pada makroalga ini diperoleh hasil seperti ini jadi ada asam amino yang tidak terdeteksi kemungkinan adanya asam amino yang tidak terdeteksi ini kandungannya sangat rendah di mana di mana alat UPLC ini kan mempunyai limit detektif di pengaturan alat kemungkinan kandungan asam amino ini lebih rendah daripada nilai LOD pada alat UPLC jadi ini bagus sih data ini sudah jelas menurut menurut saya penjelasanmu di slide tadi yang kaitannya asam amino esensial asam amino non-esensial itu mana angka-angka ini yang kemudian perlu ditekan dari angka-angka ini jenis asam amino ini yang esensial yang apa ya memang kamu lebih kekaitannya dengan penyedap lalu kamu mengungkapkan misalnya apa itu lebih membahas ke situ ya monggo tetapi kalau dari penjelasanmu kamu cerita esensial esensial itu kan penting untuk tubuh ya nah itu mungkin disampaikan jadi mungkin pemanfaatannya bisa untuk hal yang lain juga bahwa nilai esensialnya totalnya sekian dan asam amino yang angkanya lebih tinggi dibanding dengan bahan pangan lain anda kan dalam pembahasan juga bisa sadar anda menambahkan bahwa asam amino esensial dari alga yang anda teliti ini dibandingkan misalnya asam amino yang ada pada daging pada ikan pada produk telur gitu mungkin lebih baik atau bagaimana atau bagaimana bisa ya kan sehingga ini bagian dari orang menjadi lebih tertarik atau apa yang menggunakan produk-produk dari alga gitu ya itu terima kasih alasannya saya menambahkan untuk tabel profil asam amino bagian yang bertanda bintang merupakan asam amino esensial yang tidak bertanda bintang merupakan asam amino non-esensial itu tapi maksud saya maksud saya gini nak maksud saya ini angka ini kan anda udah bagus nih ada data tapi mungkin dalam pembahasannya anda bisa saja tidak hanya tidak hanya secara sempit membahas dibandingkan dengan tiga jenis ini aja alga gini-gini tapi misalnya dalam pembahasan anda ingin menonjolkan bahwa alga itu bagus loh untuk menjadi suatu produk pangan karena disini asam amino esensialnya itu tinggi dari sisi jenis asam amino esensial mengapa menggunakan BPC tadi apa kelebihan BPC mungkin bisa lebih spesifik untuk kelebihan BPC sampel yang digunakan lebih sedikit karena kolomnya lebih kecil kemudian waktu analisanya itu lebih cepat waktunya tidak lama gitu kemudian jumlah pelarut yang digunakan juga lebih sedikit oke baik sebentar sebentar bu Rika boleh tanya ya bu sebentar mumpung dia menjawab bu Rika tadi nah saya arti lebih sedikit lebih sampel lebih sedikit gitu-gitu waktunya lebih pendek boleh di ini kira-kira karena pertanyaan saya kan persen efektifitasnya jadi kira-kira katakanlah waktu menggunakan UPLC ini bisa 50% lebih cepat dibanding dengan HPLC menggunakan apa misalnya sampel yang hanya dibutuhkan 50% misalnya kan begitu yang ingin saya tanyakan kan seperti itu Irma nah kamu menjelaskan sedikit-sedikit itu artinya apa seperberapa punya referensi tidak itu dibanding dengan HPLC misalnya itu maksud saya Anda bisa jawab itu dengan referensi sehingga Anda memilih UPLC dan juga ada pertanyaannya Ida mengenai metode DPPA ini berarti ada kelemahan bagaimana Mas Soleh bisa menjelaskan silakan Mas Soleh langsung saya akan mencoba menjad pertanyaan dari Mbak Ida dulu metode DPPA ini kalau dari referensi yang saya baca yaitu bahwa DPPA ini pelautnya yaitu dalam pelaut pergani terutama bukan pelaut berakobel bukan dalam pelaut air dan hal ini akan menjadi permasalahan ketika menguji antropidgan yang mempunyai karakteristik bibliotiprik mungkin dari yang saya peroleh referensinya kelemahannya seperti itu oh ya baik terima kasih Mas Soleh saya kira memang penelitiannya Mas Soleh terkait sama metode pengujian di BPH itu sendiri ya Mas Soleh baik yang Pak Mati pendanaannya Pak Mati silakan Mas Soleh yang ini berarti maaf Pak Sum maaf Pak Mas Soleh bisa menjawab pertanyaannya begini di grafik itu kan aktivitas antioksidannya meningkat sampai jam ke enam kemudian setelah jam ke enam tetapi lalu stabil sampai dua jam berikut berarti akhirnya sampai jam ke delap 8 mengapa lalu stabil begitu dari jam ke enam sampai jam ke delapan gitu Mas Soleh Mas Soleh jawabannya demikian Pak Mati apa yang disampaikan Mas Soleh baik Mbak Irma sudah bisa menyampaikan jawaban kepada ini yang untuk terakhir kali saya beri waktu satu menit Mas Soleh bisa menjawab pertanyaannya begini di grafik itu kan aktivitas antioksidannya meningkat sampai jam ke enam kemudian setelah jam ke enam tetapi lalu stabil sampai dua jam berikutnya berarti akhirnya sampai ke jam ke delapan mengapa lalu stabil begitu dari jam ke enam sampai jam ke delapan itu Mas Soleh saya menjawab tapi saya belum bisa menjawab secara persis saya harus mengecek ini kekandungan gula kekandungan gula hasil pengukuran jambu ini lalu mungkin saya menunggu dengan ini kan vitamin C karena saya kan dari antros saya sendiri yang saya puji ada vitamin C juga harus sebentar dengan vitamin C tidak 4 jam tersebut juga pulangnya juga sama kita harus mengecek dulu kita berhasil selanjut dan ini baik terima kasih Mas Soleh Halo seperti apa seperti apanya harusnya mestinya tahu karena ini kan Anda S2 jadi kan harus lebih detail saya tidak akan bertanya sedikit ini kalau mahasiswa S1 tidak akan tapi ini mahasiswa S2 jadi harus benar-benar paham dengan peralatan atau dengan metode yang dipilih Anda pakai UPLC keunggulannya apa mengapa tidak pakai UPLC misalnya Anda tadi katakan waktunya lebih pendek terus kemudian sampel yang lebih sedikit tapi seberapa detail itu harus diungkapkan misalnya kameranya untuk foto bersama untuk di screenshot kalau misalnya tidak bisa tadi waktu di awal sudah ya berita juga mau present ya seperti kata Pak Provo sudah siap ujian tesi semua sudah latihan jadi nanti ujian tesisnya memang masih akan menggunakan metode online seperti ini oke baru ya sepertinya masuk online kita sudah punya beberapa dokumentasi baik terima kasih untuk semua asyik dalam acara ini kemudian ya sudah beberapa dokumentasi sebelumnya saya masuk saya masuk oke foto lagi Bumai oke Pak Soleh mana saya saya ambil fotonya satu dua tiga satu dua tiga oh sebentar oke satu dua tiga tiga setia tiga